Tribunars konser NCT 127 di SPS di Tangerang berujung ricoh dan terpaksa dihentikan. Akibat insiden yang terjadi, sebanyak 30 penonton pingsan dan diduga akibat berhimpitan dan kekurangan oksigen. Saat insiden terjadi, reaksi member NCT 127, Do Young dan Jae Hyun pun menjadi sorotan. Para member tersebut tampak kebingungan saat penontonnya mulai mendorong hingga menjatuhkan berikade keamanan. Dalam video yang beredar, Do Young dan Jae Hyun sempat memberikan gestur agar penonton tenang meski diabaikan. Dilansir dari tribunews.com, konser ini dihentikan kepolisian pada pukul 21.00 lebih 20.00 waktu Indonesia Barat, di mana konser sudah berjalan sekira 2 jam 20 menit sejak pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hal ini diungkapkan oleh Kabit Humas Polda Metro Caya Kombes Indra Zulfan Tribunars. Menurut Zulfan, jumlah penonton dalam konser tersebut tidak melebihi batas, sebab konser boy band asal Korea Selatan ini dihadirkan sekira 8.000 orang. Sementara kapasitas ruangan konser disebut mampu menampung hingga 10.000 penonton. Diketahui konser ini dihentikan akibat adanya sejumlah NCT Zen, berebut mendekati para member NCT 127 hingga terjadi aksi dorong-mendorong. Sejumlah NCT Zen yang terimpit dan kurang nafas pun pingsan dalam konser itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!